Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswa semuanya Setelah kalian saya ajak berdoa Dengan naskah yang sudah saya kirimkan Saya merasakan bangga bahwa Kalian itu tetap setia di grup belajar bahasa Indonesia Kalian benar-benar hebat Benar-benar bersemangat Untuk belajar Yang salah satu buktinya adalah Kalian tetap setia berada di grup belajar bahasa Indonesia Walaupun itu adalah Bukan kelasnya Misalnya kelas 9A tetap setia disini Saya merasa tersanjung Kalian tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia Sekaligus Mudah-mudahan bisa ada banyak pesan-pesan Yang dapat saya sampaikan buat kalian semua Karena kita ketahui bahwa situasi kita saat ini Kalau tidak memungkinkan dan belum diizinkan Untuk belajar tatap muka Di sekolah ini Sampai saat ini saya berada di sekolah Ini Ada siaran langsung dari sekolah Nah kalian bisa lihat Sekolah kita masih kosong Bahkan guru-guru yang lain pun tidak ada yang Belum ada yang datang lagi ya Karena pidian hebat Bulu kita akan berdua pidiannya Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini Dan mudah-mudahan bercana seperti ini Cepat terlalu kita bisa berdoa Bagaimana kita saya sampaikan kepada kalian Bahwa Hidup ini untuk sebuah kesuksesan Hanya dua yang bisa Kalian Kerjakan Yaitu usaha Dan berdoa Kalian sudah berusaha untuk tetap setia Menurut saya Dan selalu saya ajak untuk berdoa Terima kasih pada hari ini Ingat doa itu adalah Satu kekuatan yang mahasisat Satu kekuatan Yang tak dapat Dikalahkan oleh Apapun Dengan syarat Berdoa kepada Allah itu Supaya kita benar-benar diterima Ud'uni Astajib lakum Berdoa Memintalah kepadaku Maka akan aku Kabulkan Apa yang kamu minta Kata Allah SWT Dalam ayat Al-Quran Kurang lebih seperti itulah Itu ayat Al-Quran ya Ud'uni Ud'uni Astajib lakum Rasanya bunyinya seperti itu Silahkan dibuka Naskah saya ya Ada saya kirimkan di WA Ada screenshotnya ya Saya lupa-lupa ingat Artinya kita berdoa Nistanya Niscaya akan Kami kabulkan untukmu Itu kata Allah Nah sekarang Yang perlu Sebelum kita masuk ke materi Doa yang seperti apa Yang Dikabulkan oleh Allah SWT Ada waktu Waktu Yang dikabulkan oleh Allah Dan ada cara-cara Yang dikabulkan oleh Allah Ketika kita Akan melakukan Doa itu Nah Disini saya ingin menyampaikan Yang pertama Bahwa berdoa Yang dikabulkan oleh Allah Itu adalah Satu Kita berdoa dengan Sungguh-sungguh Kita berdoa dengan Sepenuh hati Kita berdoa dengan Ikhlas Yang kedua Kita benar-benar Berdoa Dan meminta Apa yang kita butuhkan Bukan Apa yang kita inginkan Beda ya Antara kita Meminta kepada Allah Antara kita Berdoa kepada Allah Antara meminta Yang kita inginkan Dengan Meminta kepada Allah Apa yang kita butuhkan Kita harus berdoa Sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Bukan Berdoa Dengan apa Yang kita inginkan Karena yang kita inginkan Itu adalah nafsu Itu tidak bakalan Dikabulkan oleh Allah Misalnya kalian berdoa Mudah-mudahan Aku bisa menjadi Guru di kemudian hari Atau berdoa Mudah-mudahan Aku bisa menjadi Dokter Di kemudian hari Jadikan itu Suatu kebutuhan Dalam hati Ikhlas Maka Apa yang kalian inginkan Itu Misalnya akan dikabulkan Oleh Allah Karena itu adalah Janji Allah Syaratnya Bukan nafsu Misalnya kalian berdoa Ingin dapat HP Karena HP itu Sangat diperlukan Sangat dibutuhkan Untuk belajar saat ini Misalnya ada jalan Asal kalian Tidak meng-cancel Doa itu Cancelnya bagaimana Coba Nah cancelnya Misalnya begini Ya Allah Berikanlah rezeki Ayah dan ibu Bundaku Supaya dapatkan Supaya dapat Membelikan saya HP Karena HP itu Sangat saya butuhkan Nah doa ini bagus Sudah sebenarnya Tapi doa itu Kalian cancel Cancelnya apa Di dalam hati Antara keinginan Dan kebutuhan Itu hal yang Sinonim Tapi berbeda jauh Berbeda jauh Dan berbeda fungsi Hasilnya akan berbeda juga Antara Berdoa dengan Kebutuhan kita Berdoa dengan Keinginan kita Nah hari ini Kalian sudah berdoa Mudah-mudahan ikhlas Dengan doanya Dan Doa itu Benar-benar kita Butuhkan Benar-benar kita Yakini Jangan di cancel Doanya Jangan dibatalkan Doanya dengan Persangka-persangka Persangka-persangka buruk Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Persangka buruk Artinya kan Kenapa kita sudah meminta Tapi Menganggap bahwa Allah itu tidak mampu Untuk memenuhi Apa yang kita minta Padahal Ud'uni Astajib lakum Berdoa lah Maka Akan aku kabulkan Untukmu Ya Rasanya Seperti itu ya Maknanya Bukan terjemahannya Saya lupa terjemahannya Dan lupa juga Bacaan ayatnya Nanti Kita perbaiki Yang salah Kita diperbaiki ya Saya Namanya saja ya Baru Baru baca Oke Sisi-sisi semua Untuk Pendahuluan hari ini Cukup Sampai disini dulu ya Jadi ingat Berdoa Dengan sungguh-sungguh Dengan penuh Harap-harap Cemas Dan apa yang kita minta Itu adalah hal Yang benar-benar Kita butuhkan semua Kita bersama-sama Membutuhkan kesehatan Kita bersama-sama Membutuhkan Panjang umur Kita bersama-sama Membutuhkan Lancar urusan Kita bersama-sama Membutuhkan Kelancaran dalam Kegiatan sehari-hari Nah kita berdoa Meminta kepada Allah Mudah-mudahan Allah mendengar Allah Pasti mendengar ya Karena Allah itu Maha mendengar Dan maha Mengabulkan doa-doa kita Amin Ya Rabbal Amin Untuk saat ini Sampai disini Tunggu Materi berikutnya Akan saya bagikan Tapi jangan lupa ya Yang belum subscribe Channelnya Utuh Kacil Banjar Disubscribe dulu Tapi yang sudah subscribe Jangan dibatalkan Jangan Jangan di unsubscribe ya Jadi itu Satu kali subscribe Bagi kalian itu Sangat bermanfaat Sedokahnya itu Tak ternilai harganya Bagi perkembangan Channel saya Siapa tahu Channel saya itu adalah Channel untuk Berbagi Kemaslahan Bagi orang banyak Sementara kalian mendukungnya Dengan subscribe Maka itu adalah Amal jariah Yang Tak akan putus Selama kalian Tetap bertahan Pada Subscribenya Jangan Jangan dibatalkan Subscribenya Bagi yang belum ya Jangan lupa juga Di like Video-video saya Yang bagus Yang ada pesan-pesannya Dan juga Kalau bisa dibagikan Oke terima kasih Sampai jumpa Materi Selanjutnya Yang akan saya bagikan Setelah ini Terima kasih